Ini adalah darah bekam Nabi Muhammad Nabi Muhammad sangat menyukai terapi bekam karena bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Suatu ketika Nabi Muhammad berbekam kemudian menyuruh Ibn Zubair untuk membuang dan mengubur darah yang dikeluarkan dari kepala beliau bekas bekam Ibn Zubair membawanya tetapi bukannya dibuang malah justru diminumnya Nabi Muhammad mengetahuinya beliau bertanya engkau kemana kan darah bekampu tadi Ibn Zubair berkata aku kuburkan di tempat yang paling tersembunyi ya Rasulullah Nabi Muhammad mengetahui hal tersebut kemudian langsung tersenyum dan bersabda orang yang di dalamnya mengalir darahku maka dia tidak akan disentuh api neraka terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!